Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi di tutorial Belajar Al-Quran dengan media ikhra Sebelum kita Ke materi Saya mengingatkan kembali kepada teman-teman Yang belum like, komen, dan subscribe Untuk like, komen, dan subscribe Dan bagikan video ini Ke teman dan orang terdekat kalian Agar video ini bisa Bermanfaat untuk orang banyak Nah, baik Kita lanjut ke materi selanjutnya Untuk teman-teman yang belum menonton Video-video sebelumnya Harap Untuk menonton video sebelumnya Dan memahami Materi-materi yang sudah Diajarkan di video sebelumnya Karena video kita ini berkesenambungan Jadi saling berkaitan Nah Baik langsung saja Kita ke materi Sebelum itu Di sini saya ingin mengingatkan Kita sudah sampai di Jilid kedua Nah Kembali lagi Untuk teman-teman yang belum memahami Jilid pertama Atau video-video sebelumnya Harap untuk memahami terlebih dahulu Agar bisa memahami Lebih mudah Baik langsung saja Kita membahas di sini Di jilid kedua ini Bentuk huruf Sudah mulai bersambung Nah Kalau di jilid pertama Di ikrok satu Biasanya Tidak ada yang bersambung Seperti ini Bahas sendiri Huruf ta sendiri Nah Di jilid kedua Kita harus memulai Dengan bacaan-bacaan Yang Bersambung Jadi kita harus pahami Bacaan-bacaan Ataupun huruf-huruf yang bersambung Nah Kalau di jilid pertama Tidak ada huruf yang bersambung Di jilid kedua ini Kita Belajar huruf yang sudah mulai bersambung Seperti ini contohnya Nah Langsung saja Cara membaca huruf yang bersambung ini Kita harus Cepat Contohnya Kalau ini kan Ba Ta Kalau ini Cara membacanya harus cepat dan disambung Ba Ta Seperti itu Nah Kita lanjut Kita baca dari awal Ba Ta Kalau huruf yang tidak bersambung Cara membacanya juga harus diputus Ba Ta Selanjutnya Kita Disini ada huruf yang bersambung Kita baca Ba Ta Nah Ini juga ada contohnya Ba Da Kita sambung Ba Da Nah Disini ada huruf ta dan huruf ro Disini huruf ta dan huruf ro Bersambung Nah Kalau yang ini Kita cara membacanya Yaitu diputus Ta Ro Taro Tawa Tawa Nah Kalau contohnya disini Hurufnya sudah mulai Hampir semua bersambung Maka cara membacanya juga harus disambung Tata Tata Tada Baro Bawa Nah seperti itu Jadi teman-teman harus fahami dulu Bagaimana Cara membaca huruf yang bersambung dan tidak bersambung Kita lanjut Baba Bada Tata Taza Basa Taza Taza Sasah Zasa Ba'a Nah Disini ada huruf badan A Kalau tidak bersambung Cara membacanya Ba'a Nah disini ada huruf yang bersambung Dan tidak Cara membacanya jangan dilamakan atau diputus Ba'ata Ta'a Ta'ata Sabah Saloh Baro Tawa Nah seperti itu Nah di huruf yang terakhir ini Contohnya Hurufnya tidak bersambung Jadi kita bisa membaca dengan terputus To'ah Ja'ka Ka'ya Ja'sa Nah seperti itu teman-teman Nah langsung saja kita lanjut ke halaman selanjutnya di jilid kedua ini Yaitu halaman empat Nah Seperti halaman sebelumnya Huruf-huruf yang bersambung maka cara kita membacanya juga harus bersambung Kita mulai ya Na 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 Ba Na Ba Na 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 Ta Na 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 Ba Na Nah seperti itu teman Jadi Nah seperti itu teman-teman Jadi Disini Contoh huruf yang bersambung di halaman keempat ini sudah ada tiga Nah jadi Kita harus menyambungkan ketiga huruf ini Jangan membacanya dengan cara terputus Tapi harus bersambung Na 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 Ba 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 Na 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 Ba Ta Ba Na Ta Ta Ba Na Na Ta Ba Ro Ba Na Ba Na Ro Ba Na Na Nah Contoh seperti ini Di huruf Ba Na Na ini Huruf Zal tidak bisa disambung Itu perlu diingat teman-teman semua Huruf Zal tidak bisa disambung Dan huruf Ro Jadi huruf Ro ini tidak bisa disambung dengan Ba Nah Begitu juga huruf Zal Tapi kalau di akhir Bisa Tidak ada sambungannya Nah Jadi huruf Ro dan huruf Zal ini Contoh huruf yang tidak bisa disambung Jadi Kita baca ulang ya Ro Ba Na Ba Na Ro Ba Na Na Ba Da Ba Ba Da Ro Na Da Ro Da Na Ba Wa Na Da Da Ro Ha Nah Ini kita bacanya putus-putus Supaya Membedakan mana huruf yang disambung Dan huruf yang tidak bersambung Da Ro Ha Na Za A Na Ba A Na Ba A Sa Ba Ta Ta Sa Ba Wa Na A Na Wa Fa Ba Da Na Da Na Ta Wa Na 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 Wa Na Nah Seperti itu teman-teman Jadi Teman-teman harus memahami Apa yang sudah kita pelajari Agar di video selanjutnya Teman-teman tidak kebingungan Dalam memahami Materi-materi Yang disampaikan di video ini Baiklah Mungkin itu saja Yang bisa Saya sampaikan Di video kali ini Akan kita lanjut Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum